Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa seorang remaja tewas setelah menabrak mobil pikap yang tengah terpakir di badan jalan di jalan pabrik Benang Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Sabtu kemarin. Diduga korban melaju dalam kecepatan tinggi saat mengendarai kendaraannya. Kakak korban menangis histeri saat melihat tubuh adiknya terbujur di jalan raya pabrik Benang Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kakak korban tidak menyangka kalau adiknya tewas dengan kondisi mengenaskan dengan mengalami pendarahan akibat benturan di badan mobil dan aspal. Kanitlaka lantas pares Asahan Ibturoni mengatakan, diduga saat kejadian korban mengendarai motor miliknya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Korban yang tak melihat mobil terpakir di badan jalan langsung seketika menabrak bagian belakang hingga motor tersangkut. Korban pun terpental dan terseret hingga tewas di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan menanyai sejumlah saksi. Pengendara sepeda motor Pario berjalan dari arah tikungan Pondok Bunut hendak mengarah ke Simpang Sidomukti atau Simpang Jalinsum Sidomukti. Nah pada saat itu kami menduga pengendara sepeda motor Pario kurang hati-hati dan kurang konsentrasi. Dan kami duga juga dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motornya. Sehingga tidak melihat bahwasannya di depannya ada parkir sebuah mobil barang pickup. Sehingga menabrak bagian belakang mobil pickup tersebut. Apakah ada dari transaksi ada mereka balap liar atau apa, Ibu? Kalau itu masih kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga gini kasus kecelakaan dalam penanganan unit laka lantas Pores Asahan dan mengamankan barang bukti berupa mobil dan motor korban. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Pemirsa pembukaan pagar jalan akses warga dan ternak di dusun 3 desa Sebeluru Asahan berlangsung ricu. Kepala dusun dan warga yang kesal atas perilaku warga tersebut membongkar paksa pagar karena jalan tersebut bukan milik pribadi. Pelaku berinisial AR berusaha menyerang warga dan kepala dusun usai melakukan pembongkaran jalan yang ditutupnya dengan membuat pagar. Pelaku mencoba menganyai warga dengan sebuah kayu. Beruntung warga lainnya yang berada di lokasi tak tersunut emosi hingga kericuan tidak meluas. Kericuan terjadi saat sejumlah warga dan kepala dusun 3 mencoba membuka pagar yang ditutup air sejak beberapa hari lalu. Pembukaan pagar bukan tak beralasan. Jalan yang berada di daerah aliran sungai tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas dan mengembala ternak. Pemagaran jalan tersebut bukan kali pertama terjadi dan telah dimediasi pemerintah desa. Awalnya kami mau lewat dari jalan des untuk menggiring ternak. Lalu nampak kami jalan itu palangnya pakai papan. Lalu kami membongkar. Habis kami bongkar tiba-tiba yang punya mengamuk. Lalu menyerang saya dengan beruti. Apa yang kena Pak? Tangan saya. Tangan saya. Jadi ini kemari apa ya Pak? Untuk membuat laporan. Laporan ya Pak ya. Apa alasannya dipagar oleh Pak Akwil? Katanya mau ditanamnya. Mau jadi hamiliknya gitu? Mau buat hamiliknya. Itu jalan umum atau bagaimana Pak? Iya itu termasuk jalan umum. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan pelaku koma polsek kota Kisaran dan berharap jalan akses dapat dipergunakan kembali oleh warga. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk E-Varina TV. Kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami akan menghadirkan informasi menarik. Kami akan menghadirkan informasi menarik. Kami akan menghadirkan informasi menarik.